Intro Secara umum, kelompok ultras di Jerman tidak memiliki pandangan politik tertentu. Mereka kebanyakan fokus pada kegiatan mendukung tim dibanding mengurus hal-hal di luar sepak bola. Pils mengungkapkan bahwa kelompok ultras di Jerman tidak begitu terkait dengan motif dan afiliasi politik apapun, bahkan beberapa cenderung apolitis. Tobias Swagg dalam Ren & Hertel 2015 mengemukakan bahwa beberapa kelompok seperti ultras Frankfurt, ultras non-bike, atau kemandukan Stadf merupakan kelompok yang cenderung netral dalam politik. Netralitas yang dimaksud adalah supporter hanya akan mengedepankan isu dalam sepak bola, meski perindividu memiliki pandangan politiknya masing-masing. Namun demikian, beberapa kelompok mendeklaraskan dirinya sebagai ultras beraliran sehap kiri left wing atau kanan right wing. Aliran politik ini mempengaruhi bentuk dukungan baik di dalam maupun luar stadion. Ultras yang beraliran sehap kanan secara umum terciri lewat gerakan yang mengarah pada nasionalisme maupun identitas. Dalam catatannya di Fair Observer, Hans Georg Burs menulis kebangkitan sehap kanan di sepak bola Jerman dipicu oleh munculnya sifat agresif penonton yang menyebar di banyak negara Eropa. Di bagian timur Jerman ada Ultras Dynamo yang memiliki citra negatif karena terkenal sering melanggar aturan terkait penggunaan kembang api. Mereka juga kerap melontarkan pandangan yang bernada rasisme dan antisemit. Selain itu ada Ultras Chemnitz 99 yang juga dikenal memiliki kekerabatan dekat dengan ekstremis bawah tanah sehap kanan. Dalam divisi 3, Liga Jerman ada kelompok semi profesional yang bernama Turgujuk, sebuah klub yang mempresentasikan imigran asal Turki di Jerman. Bagi pendukung sehap kanan, Turgujuk merupakan sasaran kemarahan karena dianggap bukanlah klub Jerman dan seharusnya bermain di Liga Turki. Turgujuk sendiri berarti kekuatan Turki, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kelompok sehap kanan. Keberadaan imigran di Jerman pas ke Perang Dunia Kedua dan krisis pengungsi Eropa tahun 2015 dilihat oleh kelompok sehap kanan sebagai bentuk dari islamisasi dan ancaman terorisme. Hal ini memicu beberapa kelompok sehap kanan seperti Pegida dan Partai Politik seperti EFD, Alternative Food District Line, melakukan kampanye dan protes atas kebijakan luar negeri Jerman yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk pengungsi dan mencari swaka. Protes-protes ini tidak hanya dilakukan oleh Pegida dan EFD, namun juga dilakukan di dalam stadion oleh para kelompok sehap kanan yang memiliki paham sehap kanan. Pendapat lain disampaikan oleh Alan Tomlinson dan Christopher Young yang mengungkapkan keberadaan paham politik sehap kanan pada lingkup sehap kanan Jerman dapat dilihat ketika menelusuri pemberitaan media-media nasional di Jerman seperti Spiegel dan The Showell. Spiegel sebagai media arus utama di Jerman dan The Showell sebagai media milik pemerintah sering meliput berbagai pemberitaan mengenai kelompok ultras dengan afiliasi paham sehap kanan. Spiegel Online 29 Agustus 2016 memberitakan kebijakan pemerintah kota Dortmund mengenai pemasahan kamera di dalam stadion untuk mengawasi dan mengidentifikasi spotter yang bertindak rasis. Langkah ini diambil oleh pemerintah kota setelah adanya korban kekerasan yang dilakukan oleh Borussia Dortmund, sebuah kelompok ultras ayap kanan yang mendukung Borussia Dortmund. Borussia Dortmund di Dortmund sendiri sudah dikenal sebagai fan scene dengan neo-Nazi yang paling aktif di Jerman Barat. Artikel lain di Spiegel Online yang dipublikasikan tanggal 22 November 2012 memperlihatkan bahwa setribun di stadion signal Idunapak yang diokupasi oleh kelompok ultras beberapa kali kerap memperlihatkan sepanduk dengan ornamen simbol-simbol Nazi. Artikel Spiegel tersebut juga memberitakan fan scene di Dortmund mendirikan sebuah organisasi neo-Nazi yang bernama Autonomous Nationalist, pemimpin organisasi menyebut dirinya sebagai Führer atau pemimpin dalam bahasa Jerman yang ngerat kaitannya dengan Nazi Jerman. Pada sisi yang lain, paham sahab kiri juga berkembang dalam kelompok ultras di Jerman. Salah satu yang menonjol adalah Ultrasang Pauli yang berbasis diambuk. Sebagai sporter, mereka dianggap paling progresif karena mengusung aliran politik antifasis, anti-homofobia, dan menjunjung tinggi kesetaraan. Mereka terkenal dengan logo tengkorak dan penggunaan ornamen punk di penjuru stadion. Faisal 2018 dalam Tirto.id menulis catatan Petra Daniel dan Christos Casimiris yang melihat perkembangan ideologi politik di St. Pauli, mencuat pada media 1970-an ketika golongan kiri yang mendapat pendidikan politik mulai menyuarakan isu-isu soal imigren, antikapitalisme, antifasisme, dan antirasisme. Kampanye golongan kiri ini juga kemudian merembet ke stadion saat FC St. Pauli beraksi dan bertahan hingga milenium selanjutnya. Klub paling sukses Jerman Bayern Munich juga memiliki kelompok ultras yang beraliran sehap kiri bernama Sikeria. Disunting dari ESPN, Sikeria pada tahun 2014 memperoleh penghargaan Julius Heels Award oleh Federasi Sepak Bula Jerman. Penghargaan itu diberikan atas upaya Sikeria yang berkomitmen memperangin diskriminasi, xenofobia, antisemit, dan rasisme. Kelompok ultras yang juga memiliki kampanye ramah terhadap pendatang adalah korilo ultras dan supporter kru yang mendukung SC Freiburg. Sosiolog asal Jerman, Gerdin Brodsky melihat bahwa sepak bola Jerman semakin aktif mengkamanyakan penolakan terhadap sepak bola modern yang memuja komersialisasi dan industrialisasi sepak bola. Dalam pengalamannya menonton sepak bola, ultras dianggap memiliki posisi kritik yang penting di masyarakat. Ia melihat bahwa penolakan terhadap industrialisasi sama halnya dengan melakukan penolakan terhadap polisi dan federasi sepak bola negara. Tak heran di setiap laga sering terbentang sepanduk bertuliskan Alkops Arbastar. Perlawanan terhadap negara ini terkait dengan kebijakan publik yang dianggap merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah. Ramon Spai dan Carlos Vinas mengatakan bahwa gerakan sepak kiri dalam kultur supporter tak lepas dari pengaruh skinhead yang mulai aktif dalam mendukung sebuah klub semenjak 1980-an. Kehadiran mereka menguat ketika terjadi transmisi pengetahuan dengan kelompok ekstrim sepak kiri. Tak heran beberapa kelompok ultras juga menggunakan simbol-simbol yang erat dengan subkultur skinhead. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!